assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel lapi weekend 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot indodak dan mengupas coin coin atau token yang ada indodak oke teman teman kali ini sensasi pando pada malam ini breakout market ya dari posisi harga low dia 62 dan kini dia sudah beralih ke uptrend sekarang posisi di harga 74 tadi sempat high di harga 76 sensasi pando teman teman seperti kita ketahui luar biasa sekali sepak kerjang pando ini sama seperti pelo pada saat dia crash di harga 50.48 pada tahun 2022 dia stagnan di harga 48 kemudian dia menyelesaikan proyeknya langsung breakout dia tembus sampai gila gilaan di harga 900 hampir seribu rupiah dan pada waktu itu ya pando heboh menggemparkan market di indodak bursa di indodak sehingga banyak sekali yang antri di order book yang mentredingkan pando ini ya dengan volume beli dan volume jual yang luar biasa sekali sampai ratusan juta bahkan miliaran sementara kalau sekarang di order book tidak antusias karena mereka belum melihat pando betul-betul buli secara permanen tetapi ini sudah ada yang mulai mengantri di order book di indodak yang ngantri di harga 70 ada 10 juta di harga 6,9 2,3 juta yang lain sudah 8 jutaan sementara tembok penghalang belum ada masih aman-aman saja karena belum ada indikasi signifikan pumpnya ya teman-teman ya nah ini teman-teman posisi pando candlestick candlestick dalam 3 jam sebelumnya betul-betul beralih ke candlestick uptrend semua candle bullish dan kini berganti candle dia berganti ke candle biris tetapi masih dalam tahap koreksi bukan dalam arti dia akan ngebanting tentunya ini teman-teman jika ingin masuk lakukan secara riset secara mandiri lakukan riset secara mandiri untuk menentukan open posisi masuk jangan asal masuk agar tidak terjadi sangkut itu pun jangan pernah beli all in tetap perhatikan minimalisi resiko dan manajemen resiko karena trading spot untuk mengambil profit singkat maupun untuk di holding kita harus menentukan open posisi masuk yang tepat agar cuan ya yang jelas teman-teman harus lakukan riset secara mandiri dan selalu turut di kata hati jika yakin barulah menentukan open posisi masuk ya jangan pernah kemakan pomo dari chatroom yang ada indodak bahwasannya sales-sales yang mempromosikan pandu di saat bulis ya ketika ngebanting mereka berbalik arah yang tadinya sales sebagai army sebagai pomo lantas ketika market ngebanting mereka berbalik arah lagi menjadi seorang puter yang memberikan put keraguan agar kita menjual posisi cut loss nah pandu teman-teman nanti kita cek di cmc bahwasannya apakah dia malam ini betul-betul bulis secara global atau hanya internal di bursa indodak itu masih kita akan cek ya dan juga kita nanti akan cek bahwasannya pandu sudah listing di mana saja selain dari bursa indodak ya artinya kalau semakin banyak dia sudah listing di exchange itu untuk menambah acuan kita atau keyakinan kita untuk menghulit token tersebut ya agar menambah kepercayaan sehingga pandu ini betul-betul aman untuk diperdagangkan kalaupun terjadi apa-apa di indodak kita bisa mentransfer token kita ke exchange lain ya itu resiko terburuk dia ada listing dari suatu bursa tetapi kalau dia sudah banyak listing di bursa lain artinya aset kita aman untuk kita pindahkan ke bursa lain selain indodak nah pandu ini teman-teman luktuasi sangat aktif pada tahun 2022 ya gila-gilaan dia big pump sensasinya luktuasinya ya mantap sekali tetapi 2023 belum pernah memang dia menunjukkan sensasi pada tahun 2023 dan pada Juni ini dia sudah mulai menunjukkan sensasinya ya dari harga 61 ke 67 pernah antas koreksi lagi ngebanting lagi naik lagi ke 70 kemudian dia koreksi lagi stagnan ya dari 62 ke harga 76 ke 77 tuh ya apakah dia next time akan menembus di atas 100 seperti pelu pada waktu itu dan apakah dia bisa akan menembus di atas 200 itu masih kita wait and see ya kita stay tune kita pantau terus marketnya apakah dia next time ya ketika ganti candle akan bisa menembus ya di new ATH di atas 100 seperti 2022 tentunya teman-teman ya dalam bermain trading spot baik teman-teman untuk hold jangka panjang maupun jangka singkat selalu gunakan uang dingin uang yang aman uang yang tidak menganggu kebutuhan keluarga pendidikan anak dan juga uang pinjaman yang berbunga terutamakan menggunakan uang dingin nah kalau untuk hold panjang hold jangka panjang dipandu artinya teman-teman harus menggunakan uang yang sangat dingin yaitu uang yang kalau bisa hasil dari profit scalping nah itu teman-teman itu baru cerdas ya jadi betul-betul uang dingin kalau kita menggunakan uang hasil scalping tetapi kalau menggunakan uang kantong uang depo pribadi kita walaupun uang itu uang aman uang tidak menganggu keuangan keluarga masih belum dikatakan uang dingin 100% tapi kalau teman-teman menggunakan dengan hasil uang profit scalping itu baru yang dikatakan uang dingin 100% jadi ketika market ngebanting kita tenang-tenang saja tidak panik tidak panik sell dan juga tidak gampang ke makan puder ya tentunya kita lebih tenang kenapa? karena itu bukan uang kita lagi tetapi uang hasil dari profit nah itulah baru trader yang cerdas untuk bermain scalping maupun holding teman-teman ya nah itu teman-teman kita keluar dulu dari Indodak kita masuk ke CMC kita lihat apakah marketnya betul-betul pump secara global nah untuk teman-teman pemula yang baru bermain di Indodak dan CMC dan di trust wallet coin-coin machine teman-teman itu harus didasari ilmu dibakar ilmu secara menganalisa dan juga dapat menetralisir hawa nafsu dari rakus tamak ya dalam trading karena trading itu diutamakan ya pertama menundukkan hawa nafsu kita dan juga dibekali dengan ilmu analisa kripto baik secara fundamental maupun secara teknikal dengan didasari ilmu kita bisa menganalisa memilih token mana yang potensial yang patut diberagangkan dan juga bisa minimalisir resiko dari ngebantingnya market ya sehingga kalau kita sakut kita masih ada strategi untuk backup untuk serot yang kebawa dan bagaimana trik untuk scalping mencari uang profit cepat harian jaman maupun mingguan dan juga untuk hold jangka panjang nah teman-teman harus didasari dengan ilmu analisis fundamental dan teknikal nah sini teman-teman bisa mengikuti kelas saya lihat nomor WA saya di deskripsi channel bisa chat saya berubah di untuk info lebih lanjut untuk mengikuti kelas nah ini teman-teman pandu di CMC ini posisi 69,94 tadi sempat high 70,11 dari harga rendah 61,64 artinya memang betul-betul pump secara global walaupun ada selisih harga dari harga di CMC high 70,11 sedangkan di indodak sudah 77 itu biasa kalau ada selisih karena kita lihat ya biasanya indodak itu ke 77 itu dalam arti bukan permanent dan sekarang kenyataannya posisi harga di 73,72 artinya betul-betul itu hanya breakout market belum permanent akhirnya dia koreksi kalau teman-teman yang kejak kereta masuk di harga 75,77 tentunya sangkut makanya jangan pernah kejak kereta untuk menentukan open posisi masuk kita harus tenang wait and see lakukan riset secara mendalam yang cermat jika sudah pas kita yakin baru masuk nah kita lihat ini di CMC datanya kalau kapitalisasi pasar belum terupdate ini ya infonya sedangkan yang terdilusi itu 140 miliar kapitalisasi pasar yang terdilusi volume transaksi hari ini 1 miliar dalam 24 jam sedangkan sirkulasi suplai belum terkarifrasi terupdate sedangkan maksimal total suplai itu ada 2 miliar token jaringannya di jaringan ethereum jaringan ethereum kalau di bursa deck jumlah holder sudah lumayan banyak 16.534 dari total pasokan 2 miliar token nah ini kita lihat teman-teman grafiknya yang ada di CMC token pandu ini memang menunjukkan indikasi akan terus menembus level resisten posisi sekarang di harga 70 dan ini terus grafik menunjukkan bahwa dia masih besar kemungkinan untuk terus spam artinya harga di indodak update dengan CMC ada kesamaan teman-teman tinggal menunggu momen apakah dia akan bisa menembus di harga 100 rupiah ke atas seperti 22 semoga saja malam ini terjadi di atas 100 sehingga nyung eth oke kita keluar dari CMC kita cek di coin market sudah market mana saja ya pandu ini listing selain dari bursa indodak kita lihat ya oke ini pandu teman-teman selain dia listing di cek di bursa indodak pandu diperdagangkan di indodak pihak idr pihak rupiah sedangkan di profit global pihak usdt pandu pihak usdt di huobi di getio pihak usdt dan pandu di mac pihak usdt artinya sudah ada 5 exchange ya centralized exchange yang melisting pandu jadi pandu bisa diperdagangkan teman-teman bisa beli di indodak profit global huobi getio dan mac mengapa kalau kita beli di cek di cek itu keuntungannya gaspinya kecil teman-teman jadi kalau scalping mengambil profit kecil 10% pun bisa kita ambil karena antara cash dan gaspinya dengan profit itu sangat jauh tapi kalau teman-teman main di trust wallet main di deck teman-teman tidak bisa mengambil profit kecil 10-20% karena gaspinya kalau kita ambil sama saja hilang jumlah profit yang kita dapatkan karena kemakan oleh cash dan fee oke teman-teman sampai sini mengenai edukasi pandu semoga cuan jika ingin masuk lakukan riset secara mendalam untuk menentukan open posisi masuk mainkan dua jurus scalping dan holding dan selalu gunakan uang dingin disclaimer on deal semoga cuan terima kasih dan saya akhir dengan salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati